Hai beauties! Hai, kembali lagi bersama saya Clara dan saya Sinta dan kali ini kita akan membahas dari salah satu upcoming partner desainer kita yaitu Sekar Jagat Sekar Jagat ini merupakan salah satu desainer Surabaya yang menghasilkan kebaya-kebaya yang pretty ini kita sudah memiliki tujuh koleksi warna dari Sekar Jagat yang akan kita tunjukkan satu persatu sekalian muat Kalian mau lihat? Iya Jadi yang pertama kita ada kebayaan disini airnya tasannya, modalnya tartar light warna panjang full paillette, warnanya ini coklat keemasan, merah ini bukan hijau ya, ini coklat sih cuma mungkin karena emasnya jadi itu Oh? Nggak, nggak, nggak hijau, hitam jadi emas, hitam, merah kayak emasnya itu hitamnya itu dibalut-balut merahnya gitu loh ternyata nggak beautiful terus bawahnya sih super cantik cuma, yap bawahnya ini kemben kemben, panjang jadi kembennya ini punya ekor kayaknya ini kosong-kosong-kosong-kosong jadi ini ada belahannya gitu loh jadi belahannya full paillette juga warnanya hitam, dalemnya coplat pokoknya buka emas cara awas ini ekornya ini, dia bisa terlihat mencuntai di lantai dan pretty banget semimermade gitu oh, semimermade next jadi yang kedua, kita sama masih punya yang kayak tadi tapi ini warnanya merah jadi kalian tau kan, merah itu kan warna-warna berani, warna exotis seksi jadi ini cocok sih untuk warna-warna kalian yang lagi cari kebanyakan untuk pre-wedding juga bisa buat photoshoot-photoshoot outdoor ataupun indoor kebanyakan ini cocok buat kalian yang pakai nah disini kayak ada permanis untuk mempermanis merahnya ada warna gold di tangannya juga ini juga lengan panjang ayatnya ini juga bunga-bunga sepulitis bisa kalian lihat ini detailnya kamu lihat warna putih dan burungan merah ini kakaknya batik ini nuansa retik sih yang matinya ekor tadaaa ini bagian depannya belahannya kalau dibatuin tadaaa itu ya fotonya untuk lo saya rekam next kebanyakan kebanyakan yang ketiga masih sama kayak yang pertama yang kedua dress panjang yang terkesan mewah dengan warna mati dan dilengkapi dengan sayat warna 100 berusaha kukupnya hahaha maak itu maaf guys ini turtle neck gitu loh teman-teman itu ya ini manis banget sih ini bawahnya patik kembang yang ini gak kaku tapi kayak jatuh bener-bener jatuh Ini kan udah rame, jadi bawaannya yang simple, tapi juga dengan motif-motif lagi yang klasik. Ini juga salah satu kemenangan panjang yang juga rekor, tapi nggak ada payet di bagian tips. Lanjut ke stress yang keempat. Kali ini kepada kita warnanya biru dan udah nganti moda yaitu lengan pende. Ini biru-biru, ijo, turkois kayaknya ya kena sinar si aja warnanya udah nyala. Neon. Simple sih ini daripada yang tadi, ini lebih mungkin bisa dipakai juga buat acara wisuda. Karena dia nggak terlalu lebay, jadi dia lebih stay classy dan juga masih elegan dengan warnanya mencolok. Sebenernya war batik. Dia nggak punya ekor biasa, tapi... Ini juga, tapi ini nggak ada belahannya. Belahannya tuh lebih tertutup gitu loh. Tada! Oke, next! Dan sekarang adalah dress yang kelima. Jadi tadi kalau birunya buat acara wisuda, mungkin ini juga bisa sih buat wisuda. Tapi kalau buat kalian yang suka lebih klasik, lebih baik sih, aku saranin yang pendek. Karena itu tidak terlalu terkesan kelemen. Kalau ini karena warnanya juga ada pilih-pilih. Pilih-pilih yang mengkilap seperti ini. Kalau misalkan acaranya malem, ini cocok banget sih buat malem. Dan ini juga turtle neck. Warnanya biru-kuning. Ini bukan emas sih. Sekilas kayak emasnya tinggi, sekilas kuning juga. Tawahannya warna biru. Batik juga. Panjang dan punya ekor. Kainnya lumayan berat. Karena ini dilapisin dua kain. Tapi, nyaman. Makin nyaman dipasang. Karena adem. Oke, next! Dress yang keenam. Ini atasannya warnanya sama, tapi ada dua model ya. Itu pendek dan juga panjang. Satu, dua, tiga. Tadaaa! Ini yang panjang. Ini yang pendek. Kalau yang pendek, ini simpel banget. Soalnya dia cuma penuh dengan bordiran dan brokat-brokat. Ini modelnya benar-benar kayak model kekinian gitu. Soalnya bawahnya tuh rume-rumei. Ini loh, kayak gini. Cocok untuk ke graduation. Kalau yang panjang, ini mungkin lebih ke free wedding atau photoshoot kalian. Baudirnya sih sama kayak yang pendek. Tapi di sini ada tambahan payet warna biru juga. Jadi kalau dirinya dari jauh, dia kontras. Di satu sisi, dia banyak bordirnya. Di satu sisi, kosong. Jadi, setiap tinggi. Temennya warna blewa. Warnanya cantik banget ya. Peach. Dan tribal-tribal. Ya, ada juga ekor. Kalo menurutku sih, kaul ini dipadu-padankan sama ini. Cocok banget. Soalnya yang ini kan udah muda. Terus yang bawahnya tuh warnanya lebih tua gitu loh. Dan masih nyambung. Sehingga ada dua pilihan. Kalian mau yang lebih classy atau yang lebih terkesan. Keluar. Setupkan pilihanmu. Sekarang. Gak apa. Beneran. Next. Ini lanjut ke dress kita yang terakhir. Dan juga merupakan dress favorit daripada kita berdua. Oh, gue pasu-papu. Dan dadada. Mulai dari kebayangannya dulu. Kebayangannya dulu. Taraaa. Memang ini sekilas terkesan Biasa aja, tapi kalo kalian perhatikan Ini ada pahit-pahit silver Yang memberi kesan manik-maniknya Cantik banget Dapet kesan seksinya Apalagi Kalian tau kan Biasanya bagi mode-mode baju yang keliatan belahannya Tapi yang gak keliatan banget Jadi kalian ini gak perlu Pake yang namanya Corset, long torso Apapun itu, karena disini sudah ada Sponnya Tapi memang benar Lebih bagus kayak gini Dan kalian juga gak akan sese Biasanya kalo orang pake kebanyak kan sese gitu ya Terus gak kuat lama-lama Karena aduh kayak gak nyaman nih Tapi disini enggak Disini kayak baju biasa Karena udah disediain Spon untuk di dalam Untuk melindungi Selain itu juga pulaan adanya ini Berbentuk love Tapi tenang kok, ini tidak bolong Ini ada tulenya yang warna kulit Tetap buat disediakan Mau kutusup tuh juga bisa ya Buat pre-wedding juga oke Apalagi kalo misalnya kalian mau keundangan kemana Ke wedding temen gitu Yang dimana temennya ada nikah gitu Bisa juga Karena ini bener-bener simpel Sama yang tadi juga simpel Cuman warnanya ini lebih so Jadi kita berdua suka banget Lanjut ke kemennya Ini juga kemen favorit kita Tadaaa! Motifnya super cantik Ini bisa dibilang motifnya tuh kayak motif songket Songket Kayak tenung gitu Jadi dia mengkilap-mengkilap warna emas Padahal dia sebenernya ini warna ungu yang ada biru, pink sama hijau Memang gini Seperti ini Bawahnya juga Bawahnya juga lebih tua Cantik banget Cantik banget Dalamnya warna ungu Dan ini juga model ekor Yes Anggun banget Jadi sekian review kebaya dari kami Koleksi dari Sekar Jagat di Surabaya Yeay Dan kalau kalian mau lihat koleksi-koleksi lainnya Kalian bisa kunjungi website kita di www.ziniafwa.com Dan kita akan memberikan link Instagram, link website di bawah ini Makasih udah nonton sampai akhir Semoga bermanfaat dan semoga terinspirasi Tungguin video-video kita selanjutnya Tutorials, makeup, review dress, review kebaya Dan lain-lain Jadi tetap stay tuned ya beauties See you next time Bye-bye Bye Bye selamat menikmati